Intro Oke guys kita langsung masuk ke match yang kedua Antara Evos Legend melawan Onyx ya Tadi kita lihat akan ada pergantian pemain kah Dan disini kita lihat ada Keyboy Dan juga Rasda 5 yang main ya Jadi kita bakal kemasukan The True Midlaner sepertinya ya Kalau tadi kan ada Sasa Sama siapa sih yang diganti Psycho ya Psychonya juga diganti sama orang Keyboy Jadi disini sepertinya Anak-anak Onyx mencoba untuk regenerasi pemain-pemain baru Karena mungkin berasa Wah tadi kita kalah ya Kena bantai Jadi kita harus melakukan perubahan Dan kira ini Rack sih kita gak tau apakah akan bermain Selena lagi Atau bermain yang lain Tapi kita lihat disini sepertinya dengan adanya Rasda 5 di line up Onyx Ini akan lebih meyakinkan sih Karena dia tuh emang role dasarnya itu adalah Midlaner Dan Niki Boy gue belum tau ya Agak sepak terjangnya masih belum terlalu ketahuan Dan disini Onyx akan ban Kaja dan juga Kimmy Jadi kayak Kimmy daripada seorang Rack menyusahkan banget Dan lebih memilih untuk di ban Karena emang dari season-season sebelumnya Rack menggunakan Kimmy dan juga Claude itu menyusahkan guys ya Jadi Farsha disini akan di ban sama anak-anak Evos Terus ada Grok juga Jadi disini Selena masih bakal kebuka Dan Evos lebih memilih untuk mengamankan Sepertinya Harith dulu untuk seorang One guys ya Dan kita lihat disini bakal ada pemilihan Kufra dan juga Selena Yang tentunya adalah kayak salah satu tank terkuat dan salah satu support terkuat Jadi disini udah menutup kemungkinan adanya Digi mungkin ya Dan disini Link sudah di shadow pick Apakah disini Link juga akan menjadi pilihan bagi seorang Rack Jadi tanpa adanya Selena disini kemungkinan Rack sih bakal bermain apa nih Gak tau ya mungkin main tank Terus luminernya bakal sepertinya bermain lagi-lagi Chou Apakah Chou telah kembali guys ya Karena kemarin Chou itu sempet kayak agak-agak gitu di pick ya Tapi kali ini Chou sudah mulai banyak lagi yang nge-pick daripada permainan Chou Di sun-sin disitu kita lihat di shadow pick Tapi hanya bercanda guys dan sepertinya lebih memiliki ke arah Valir Mungkin disini Valir akan dimainkan sama seorang Reksi Sementara luminernya akan bermain dengan Chou-nya kembali Yang sangat gila dengan stiker-stikernya itu guys yang tidak tertahamkan Dan kita akan lihat apakah disini draft yang akan dibalas oleh tim Onyx ya Dengan adanya Razda 5 Dengan adanya Razda 5 kan kita tau sendiri ininya gila juga guys ya Main-main midlanernya tuh gila juga Bisa-bisa main Varsha juga Bisa main Lunox-nya juga gila Dan gue sih lagi pengen menunggu ada yang pengen main Gushon sih Main Gushon di mid itu kayak di turnamen itu kayak mimpi-mimpi mungkin setiap caster Kalian seru gitu ngeliat ada gengkingan dari Gushon tuh kayak seru banget Dan sepertinya lebih memilih ke arah memberikan drian dulu Granger ya Granger ini kalau kalian lihat emang kayak di picknya sering banget ya Di picknya 19 kali Tapi itu sebetulnya kalahnya 12 kali guys Jadi win rate-nya tuh cuma 37% Jadi perlu dicatat kalau Granger itu walaupun sering di pick tapi sering-seringan kalahnya guys ya Dan kita langsung lihat disini Evos akan langsung nge-ban Hayabusa ya Sepertinya nggak mau mengalami kesulitan dari adanya Hayabusa seorang anti-match Yang sepertinya kayaknya sih nggak bakal diambil kayaknya Soalnya disini kemungkinan Rasda 5-nya bakal make-nya Tapi mungkin juga sih Mungkin juga Rasda 5-nya main Parsha Terus si anti-match-nya main Hayabusa Hayabusa buff biru Rasda 5-nya kayak kemarin lagi Dia nggak mainin, nggak main pake buff Jadi pure Parsha-nya tuh di tengah mid lane clear wave, clear wave, clear wave Membiarkan 2 orang di atas dan di bawah itu farming dengan enak ya Dari seorang drian dan juga anti-match Tapi dengan d-ban-nya Hayabusa kemungkinan strateginya akan berubah lagi Dan akan membiarkan Rasda 5 mendapatkan buff biru Tapi gue berharap Rasda 5 dapet buff biru sih Karena ini waktunya dia menunjukkan kalau mid lane-nya tuh bukan kaleng-kaleng gitu Kalau kemarin kan kayak dia main mid lane-nya tapi kayak nggak dapet bahwa apa-apa Jadi kayak mau galak juga susah gitu kan Dan kita akan lihat disini Cloud juga akan d-ban sama Onyek Esports ya Jadi 2 hero yang tadi digunakan, Cloud dan Kimmy nggak dikasih lagi Karena terlihat menyusahkan Mungkin disini Rek bakal bisa menggunakan 1-1 ataupun Apa? Bruno mungkin ya 1-1 atau Bruno Atau Kari ya Karena Kari itu sekarang juga lagi sakit banget sih menurut gue Nah Tamus sepertinya akan jatuh disini pilihannya untuk seorang anti-match ya Anti-match Tamus terkuat di bumi katanya dulu Tapi nggak tau sekarang guys ya Ada yang lebih kuat atau nggak Mungkin banyak yang lebih kuat guys ya sekarang Dan kita lihat akan ada draft pick disini shadow pick untuk Leomort Ada Nana, ada Uranus Ini kalau pakai Nana sama Uranus berarti ini ada sesuatu nih guys ya Sama Nana Uranus itu Dimulai dari kombo yang digunakan sama anak-anak BTR ya Kalau sampai EVOS pakai ini juga berarti ada something gitu ya Di Uranus sama di Nana yang mungkin kalian belum lihat Kalau Uranus gue ngerti lah Di offlander itu memang kuat banget sih Uranus Salah satu offlander terkuat mungkin Uranus sekarang Karena dia tuh kayak bisa tahan lama Terus nggak usah balik-balik gitu ya Dan sepertinya jatuh kepada Terizla lagi untuk seorang Boots Dan Kari yang dimainkan sama seorang Rack disini Buat ngebantai tank-tank yang bandel dari depan Bakal dicicil abis-abisan sama Kari daripada seorang Rack Walaupun farming mungkin di early game lebih lambat daripada Granger ya Tapi kalau misalnya udah sampai mid game dia bisa farming lebih enak Itu kayak bener-bener bakal bantai-bantai banget Bahkan seorang tamu saja tuh nggak bakal tahan Dan disini last pick daripada tim Onyx Ini sepertinya hero buat Rasda 5 ya Sepertinya buat Rasda 5 disini mungkin Lord Goff akan bermain Kufra Mungkin Kiboy yang akan bermain Selena Atau mungkin Rasda 5 yang main Selena Ini masih belum tau ya Kita nggak tau apakah Kiboy ini tipe-tipe pemain support Support match kuat atau support apa kuat Nah sepertinya Rasda 5 akan menggunakan Lunox Ini bener-bener draft yang gue pengen lihat daripada Onyx Ini kalau misalkan sampai Onyx masih kalah juga Berarti emang Evos itu kuat banget guys ya Kita akan langsung lihat ke dalam in-game nya Oke guys kita lihat disitu luminer ya Sudah langsung mengganti teleportasinya guys ya Udah diganti supaya dia tele-tele nya tuh lebih beragam gitu ya Kalau tadi kan tele-tele nya tuh bentuknya sebeda nih Sekarang dia pake yang western road atau apa gitu ya Bukan emerald, emerald road bukan beda ya Nggak tau pokoknya dia mengganti ya teleportasi dia supaya lebih unik gitu mungkin Kita lihat disitu rack dan juga boots akan langsung mengamankan buff merah Sementara kita lihat luminer dan juga Wan akan mencoba mendapatkan Pokemon air yang ternyata didapatkan sama seorang luminer disitu Dan seperti biasa Selena daripada Keyboy disini Oh ternyata Selena nya Keyboy akan menemani seorang Drian untuk mendapatkan jungle demi jungle Reksi mencoba untuk mencuri disitu dengan adanya Flameshot Jadi Flameshot ini sekarang adalah spell pencurian sih menurut gue ya Sering banget digunakan untuk mencuri Luminer disini menggunakan flicker ya dengan sangat sabar guys ya Dan disitu masih bisa escape gitu saja 120 detik cooldown akan ditimbulkan ya Dan disini sepertinya luminer pinter banget buat mancing-mancing daripada emosi musuh ya Dia lewat-lewat begitu Tiba-tiba dia flicker Dan disini Wan sudah mulai mendapatkan level 4 Rasda 5 agak sedikit ketinggalan disini Anti-match mencoba untuk memotong landing ya Seperti yang biasa dia lakukan Wan level 4, luminer level 2, Rasda 5 disini baru mendapatkan level 4 Luminer disitu mulai memukul-mukul Kita lihat apakah akan terkena lele Kalau gak terkena lele disini gak bakal mati guys ya Lord Goff disitu sementara mencoba diamankan Wan disini mencoba mendapatkan kill terhadap Lord Goff 2 lawan 3 apa yang dilakukan guys Ini ki-boynya kayak gak ngapain-ngapain guys Gue jadi agak bingung ya Dia tuh kayak bertiga tapi lawan 2 Tapi kayak gak digas gitu Jadi kayak agak sedikit meragukan Reksi disitu langsung mengeluarkan Flameshot ya Mengusir seorang ki-boy Rasda 5 juga belum berani melakukan apa-apa Masih level 4 Belum jadi itemnya ya baru jungle aja sepertinya yang dapet disini Sementara anti-match akan bertemu dengan Boots Langsung di-ulti disitu kita lihat Boots Akan coba di-burst sama seorang Rasda 5 Tapi kita lihat Wan disitu juga datang pada saat yang tepat Dan disini emang OP banget sih ya Daripada Haritnya seorang Wan Kita lihat Chow berhasil diamankan Wan disitu bener-bener ditutupin sama seorang Lord Goff Supaya gak bisa mendapatkan Wih gila stiker udil ya Dikeluarkan secara bersamaan guys Gue aja gak punya stiker udil Gue gak tau tuh ya Mereka tuh pre-order dimana gitu kan Ki-boy disini masih menunggu Ki-boy disini kita lihat Untuk ukuran seorang Selena Agak sedikit jarang bergerak ya Kalau kita lihat ya Mencoba untuk mencahkan Reksi Tapi Reksi juga disitu menjaga bener-bener Distance-nya dengan sangat baik Mencoba mendapatkan Pokemon Air Drian sepertinya yang dituju untuk mendapatkan Tapi didapatkan lagi-lagi sama seorang Reksi Jadi Reksi ini bener-bener tugasnya banyakan maling ya Dan kita lihat itu kayak si Wan nya bener-bener Adam Iam ya Dapetin buff biru Mereka tuh yang dua tank dan supportnya itu yang rusuh ya Wan disini akan mencoba mendapatkan Lagi-lagi langsung dibuka ultimate-nya guys Rame-rame Anak Onik disini bakal terkena Wan-wan darahnya bener-bener gak bisa habis guys Disini sudah mulai spam di level yang ke-6 ini Rek juga datang pada saat yang tepat Dan anak Onik disini akan Satu persatu down Dan harus mundur begitu saja Disini kita lihat sudah mendapat 3 kill Sementara untuk seorang Wan Apakah disini karena ada support daripada seseorang guys ya Damage one tuh otomatis langsung bertambah banyak gitu guys Luminar disini ya Menangis-nangis saja disitu dengan cowenya Tele-tele Sementara kita lihat teman-temannya lagi berada di turtle ya Jadi mereka ini bener-bener kayak ngebait banget ya Beda sama donkki yang ngebaitnya tuh Lebih ke arah fisikal Kalau misalkan si luminar ini lebih ke arah stiker ya Lihat tuh pakai jempol Pakai nangis-nangis gitu ya Dan kita lihat Boots disini akan langsung Mencoba meng-clear wave ya Wan disini juga udah gendut banget Perbedaan gold di menit keempat Sebesar 2.500 itu menurut gue gede banget Dan disini Rek mendapatkan free farm yang cukup ya Kari itu yang penting kalian dapet free farm aja guys ya Karena kari itu mungkin awal-awal Terlihat lebih lemah ya Kalau dibandingin Granger Tapi kalau misalkan udah jadi Lord Goff disitu Akan langsung mengamankan seorang Luminar Luminar disitu akan langsung diamankan gitu saja Tapi temannya tentunya tidak akan bisa Diam saja guys ya Rasda 5 disini mau maju Tapi kita lihat Wan udah dateng Jadi menahan ya Menahan skillnya disitu Kita lihat yang dilakukan Lunox Dia mendapatkan Luminar oke Dia dapet Luminar Mungkin dia kesel ya Jadi dia kayak Udah lah kita comboin aja nih Kenain bola Kenain lele Kita hajar rame-rame Mati Luminernya Tapi setelah itu Temannya di belakang bakal bales dendam Dan 1 tuker 2 Sama sekali gak menguntungkan buat Tim Onyx Esports disini Rasda 5 disini juga ketinggalan banget Dari sisi level Drian level 7 Anti-match level 7 Rasda 5 nya level 5 Jadi disini terlihat Bahwa bahkan Rasda 5 juga disini Dengan Lunox nya Gak bisa melakukan apa-apa Karena dominasi Daripada Harit seorang One Menurutu gue ini terlalu gila ya Terlalu gila Gue gak tau Gimana caranya dia level 7 tuh bisa Ngespam skill gitu Bingung juga gue guys ya Luminar diamankan Kalian lihat ya Tapi Reksi sama Rek disitu langsung maju Tanpa adanya ragu-ragu lagi guys Rasda 5 nya disitu juga mau masuk tuh ragu Karena memang ada seorang One Dan disini perang lagi-lagi terjadi Tapi kali ini Harit harus terkena lele Daripada seorang Kibo yang bermain dengan cukup baik Boots disitu gak berani dikejar guys ya Sepertinya masih ragu-ragu Karena tadi Valir Kayak udah siap buat ngejagain guys ya Selena disini sementara Bakal mencoba mengecek-ngecek disitu Melihat adanya buff Drian disini Untuk pertama kalinya akan bebas banget Dan akan mendapatkan Turek di bagian atas Sementara kita lihat Rek Memanfaatkan kesempatan ini Buat solo turtle disini ya Solo turtle gak bakal ada yang ganggu Daripada seorang Rek disini Level 10 disini Akan ada wing of apocalypse Daripada Boots Dan Reksi akan mengamankan glowing one Yang tentunya akan Menambah damage magical Boots disini akan terkena lele Daripada Selena Langsung dihajar sama seorang Lord Goff Di combo gitu saja Tapi Boots masih bertahan Keras banget disitu Efek daripada wing of apocalypse ya Luminaire mencoba mendapatkan seseorang Tapi masih bisa Di cancel gitu aja Lele daripada Keyboy Tentunya disini masih miss Dan disini kita lihat Sudah mulai ada memberikan perlawanan Walaupun disini Rasda 5 masih mengalami kesulitan banget Belum bisa ngedapetin apa-apa Kalian lihat ya Luminaire ngezoning seorang Ininya guys ya Tapi kali ini malah Luminaire menurut gue Agak sedikit jalan terlalu jauh Dan disitu membiarkan Seorang one Untuk jalan sendirian Dan disini akhirnya berbalik Dan berbuah Onyx mendapatkan Satu turret lagi Mungkin dia emang berhasil Untuk ngeframe Ngezoningin seorang Lunox Tapi permasalahannya adalah Sekarang damage mereka tuh Banyakan di Selena dan Granger Lunoxnya hanya bener-bener muter-muter Kita lihat Boots disitu Menjadi target Tapi sepertinya Wah ini kenanya si Terizla nih Males ya Karena Terizlanya keras banget Dan kita lihat track disitu Dengan adanya buff biru Buff merah Dan juga Buff turtle 3 buff sekaligus disini Tentunya pasti Duit ini dikantongin Banyak banget sama seorang wreck 2000 Perbedaannya hanya 2000 disini Kita lihat Eboy Mencoba untuk ngebukain map Wreck farming dengan sangat enak Disini muter Setiap jungle Semua pergerakan Daripada seorang wreck ini efektif Karena dia tuh Bergerak sini Clear sini Dapetin buff Kalian lihat ya Temen-temennya dimana Dia ngejauhin dulu guys ya Karena dia tau Ada slot farming di bagian atas Yang dia gak bisa lewatin Sementara kita lihat Disini anak onyx Lebih banyak nunggu ya Walaupun dia Posisinya tuh Farmingnya kalah Tapi dia sabar menunggu disini Sepertinya untuk Ngejagain buff Daripada seorang lunox Supaya ntar pada saat Liat gamenya Paling gak lunox itu Juga bisa memberikan Tambahan hit yang berarti Kalau sekarang Sekarang nih lunoxnya Tampak gigi gitu ya Lord gov disini Yang mencoba mendapatkan Seorang luminer Luminer Sakit banget disini Serangannya Untuk seorang drian Yang ditendang disini Ajalah untung Seorang rasda lima guys ya Bukan seorang drian Kalau drian itu yang diamankin Pasti bakal gawat banget guys Dan harus mundur disini Lord gov udah diamankan Evos masih Bersama-sama jalan disini Dengan tenang dan damai guys ya Luminer disini Masih memancing-mancing Wan dan Rack Juga masih hidup Harus mundur Dan merelakan Sepertinya turtle Untuk anak-anak Evos sementara Luminer bener-bener berada Di lini yang paling depan Untuk menggantikan role Daripada seorang donkki Sepertinya disini guys ya Rack C Sementara dengan faldirnya Juga bermain agresif Ini sejujurnya juga Ini Rack C Gak kalah bagus dari bajan ya Kalau misalkan Kombinasinya kayak gini Disini luminer Harus terjebak sepertinya Tapi kita lihat Dibukanya Perang Untuk ke arah luminer Disini malah Bisa memberikan Banyak kill Untuk evos guys ya Napsu sama seorang Chou Terus dibantai Sama seorang Wan Dibantai sama seorang Rack Ada Rack C Juga yang memberikan Tambahan damage Jadi bukan ide yang baik Berkali-kali untuk mengarahkan Ya pembunuhannya Terhadap seorang luminer Walaupun disini Luminer 049 Tapi dia tuh selalu Yang membuat Perang itu terjadi Dan bikin Anak-anak-anaknya Udah keburu napsu duluan ya Jadi Itu guys ya Efek daripada taunting Bener-bener bagus ya Dia jadi napsu Bunuh tank Begitu mereka All in ke arah tanknya Itu Wan nya jadi bebas Terus si Rack nya juga jadi bebas Kita lihat Keyboy disini Tidak akan mendapatkan Buff merahnya Wan disitu menunggu Untuk mendapatkan Last hit sepertinya Sementara kita lihat Rack sih Dengan Valir nya Sungguh mengganggu ya Menggunakan skill 1 Skill 1 Bakar-bakar ini Setiap pemain daripada Onyx Yang berani maju-maju keluar 7400 Dipegang oleh Wan Sementara Rack Ada di tangan 9000 Jadi gak nanggung-nanggung Disini itemnya udah jadi Tentunya daripada Seorang Kari Sudah 4 item dikantongi Ada Raptor Macet Ada Endless Battle Ada Seven Seas Eh bukan Ada Corrosion ya Corrosion Sama ada apa tuh Torsting Kalau gak salah Eh bukan Torsting Namanya Windtalker Gue suka ketuker-tuker Sekarang namanya guys ya Kita lihat Luminer mencoba Mendapatkan seseorang Rasda 5 yang dituju Kita lihat Masih bisa mempunyai kuning Tapi kita lihat Wan bener-bener Gak bisa di stopin Sama sekali guys ya Semuanya sibuk Sama Luminer Semuanya bingung ya Dimajuin sama seorang Chow Dan disitu akan Membiarkan Seorang Wan Bener-bener bebas ya Maju Bebas Nge-hit Gak ada yang bisa Ngenahan dia Walaupun kita lihat Satu orang nge-hit Dua orang nge-hit Itu bener-bener sakit Luminer Disini Luminer lagi Selena Daripada seorang Keyboy Akan dibantai Saja sama seorang Wan Yang langsung Menggunakan ultinya Untuk menarget Satu orang Satu hero Daripada Onik Sementara Evos Akan langsung Mengamankan Ke arah Lord Disini kita lihat Mungkin Partisipation Apa maksudnya Kill daripada Rack Cuma satu Tapi kalian lihat Disini Selain dia dapat satu Kill dia Assist 7 Jadi kayak Bisa dibilang Setengah dari Pertandingan Itu juga Si Rack Itu selalu ada Untuk berpartisipasi Bukan berarti Ini itu split post doang Walaupun Killnya satu Karena Assistnya adalah 7 Total killnya 14 Berarti 8 kill itu Ada Rack Dari 14 kill 8 kill itu Ada Rack Luminer 0-4-10 Jadi disini 10 Assist Diamankan oleh Seorang Luminer Walaupun Dia mati terus Karena emang Dia yang diincer Dia yang paling depan Dia yang bikin Bingung Dia yang bikin Lunoxnya Tuh gak bisa Gak bisa apa ya Mau masuk Pokoknya Dia pokoknya Jagain gimana Caranya Lunoxnya Gak bisa free hit Pasti dia ada Di depan terus Sehingga Wannya bebas Mungkin emang Luminer ujung-ujungnya Diamanin Sama seorang Ngedrian Disitu Paling penting Tapi permasalahannya Setelah dia ngebudu Luminer Itu Akan kehabisan Amunisi Dan akan dibantai Sama seorang Wan Kalian liat ya Wan tuh Bener-bener hit Dengan bebas 9-2 Sementara Tadi yang bisa bunuh Wan adalah Hanya itu guys ya Pada saat dia Kena lele Daripada Selena Lord Goff disitu Akan dibantai Sama seorang Rack Yang damage-nya Bener-bener Udah masuk banget Dari seorang Kari Anti-match juga Terpaksa akan Menggunakan ultinya Inferno Mencoba untuk Mengusir disitu Tapi harus mati Disitu Dengan adanya Serangan Skill 1 Daripada Wah itu mati Si luminer Wih Gak mati Masih selamat Ternyata dia itu Lele-nya Selenanya itu Gak ditanemin Trap ya Jadi kayaknya Tadi itu Keyboy itu Cuma lempar Lele Tanpa adanya Trap Jadi gak mati Coba kalau kalian Ntar gue bisa ulang Gue ulang Itu Trap-nya itu Kayaknya gak dipasang Jadi pas dia Udah kena Ngestun Terus gak ada Yang gigit Dia dari bawah Dan disini Perbedaan gold Sudah mulai Menunjukkan 10 ribu Banyak banget Rack disini Goldnya 12.500 Bayangin aja 12.500 Bisa jajan apa guys Disini mungkin Dari segi GPM Bisa seribu per menit Kalau misalkan Ini 13 menit Goldnya 13.000 Berarti GPMnya berapa Saudara-saudara Seribu per menit Apakah ini adalah GPM tercepat Karena dulu Kalau gak salah Justin pernah 1.200 per menit Berarti kalau misalkan 13 menit Itu jatuhnya Di berapa 12 Tambah 3 15 Hampir 16.000 Gila loh Berarti farmingnya Justin dulu ya Boots disini Akan mencoba Ngebukain map Rasda 5 Diikutin gitu aja Guys ya Kayak dikawal gitu ya Harus menggunakan Skill kuningnya Tapi sepertinya Bakal terjebak di depan Gak ada yang bisa dilakukan Seorang one Bener-bener bebas 3 orang down disini Dan sepertinya Anak-anak Evos Akan mencoba aim Untuk end Dari sisi bawah disini ya Bawahnya harus didorong Kita lihat tracknya Disitu Kedut-kedut 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 Luminernya juga Kedut-kedut Bentar lagi Tele-tele Eits Tidak kena Katanya kan Dan disini Drian tentunya Tidak bisa melakukan Apa-apa Dan sepertinya disini Onyx banyak Yang harus dilatih lagi Guys ya Kita lihat Keyboy mencoba Untuk cakar Tapi gak berani guys ya Karena kalau misalkan Dia cakar Otomatis langsung Dihajar disitu Luminer mendapatkan Seorang Drian Disitu Keyboy Yang mundur Masuk ke dalam base Dipukulin di dalam base Apakah bakal mati Gitu guys ya Dan game kedua juga Berhasil dimenangkan Dengan mudah Oleh anak-anak Evos Dengan permainan Yang sangat rapi Dan akhirnya Sinerginya berjalan Jadi gue gak bisa bilang Kan dari awal Gue bilang ya Di minggu satu Bukan Evos Mainnya jelek Tapi erarki Mainnya eksquisit Dengan ada Meta yang baru Yang dikeluarkan Yang bikin permainannya Bingung Jadi emang Evos itu Dari kemarin Sebetulnya udah bagus Cuma emang kemarin Lawannya luar biasa Erarkinya Menggunakan meta Yang aneh Jadi Evosnya bingung Jadi gitu aja Analisisnya Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin Like, subscribe channelnya Di share ke teman-teman Kalian juga Yang membutuhkan Dan Gue Bas Klemelan See you next time Bye-bye